Baik, selamat pagi semuanya. Ohayou gozaimasu. Konnichiwa ya Pak, ohayou gozaimasu. Sudah lupa ya. Ohayou gozaimasu ya, nanti jam 11-nya baru konnichiwa. Sudah sebelum Pak mulai, seperti biasa, Pak Aturkan Panganjali Umat, Om Swastiastu. Langsung saja ya, kita mulai pelajaran yang pertemuan ketiga. Kita sekarang belajar pelajaran part 5, Dai Yonju Go Kades. Itu judulnya Kang Kochi, Objek Wisata. Sudah punya bukunya ya? Sakura Pelajaran 3. Sudah. Sudah tiga kali pertemuan nih, kalian belum punya bukunya. Bagaimana caranya? Coba yang punya. Perlihatkan. Yang lain? Belum, sama temannya saja dulu ya. Diskusikan sama temannya saja, kalau enggak punya bukunya. Sudah langsung mulai, ini materi baru mengenai objek wisata Kang Kochi. Kang Kochi Ga Arimas menyatakan objek wisata yang ada di daerah kalian ya. Nanti menjelaskan objek wisata yang ada di daerah masing-masing. Misalnya dari Payangan, apa Tagalalang, apa dan lainnya. Sekarang perhatikan dulu, ingat pengucapan bahasa Jepang, Hatsuongnya harus benar kalian. Ini sudah kelas tiga, biar enggak dikalahkan sama adik kelasnya ya, kelas satu. Karena waktu kelas satu kalian kebanyakan bermain. Ada yang mau baca? Pak mau dengar dulu Hatsuong, pengucapan bahasa Jepang. Itu ada beberapa kota kata. Yang pertama ada Sokubutsueng. Onseng. Itu kalian lihat di sana artinya langsung ya. Ada yang mau baca dulu? Silahkan. Biar enggak gagu mulutnya sudah berapa bulan, ini tidak membaca. Biasanya Pak baru masuk sudah membaca. Ya, Sintia Dewi. Hai. Yonde kudasai. Putri Sintia Dewi sang. Kudasai Dewi, kebun raya. Onseng. Pemandian air panas. Taki. Air terjun. Hakubutsukang. Benbinatang. Okyu. Istana. Hakubutsukang. Museum. Yuenchik. Taman hiburan. Otera. Candi atau kuil. Yama. Gunung. Mizumi. Danau. Kaigan. Pantai. Hatake. Kebun atau ladang. Ichiba. Kasar. Yang lain. Hokani. Teo Akite kudasai. Yang lain kalau mau silahkan angkat tangan. Biar olahraga mulutnya membaca bahasa Jepang sudah lama. Nanti biar enggak ada. Pak saya sudah lupa hurufnya. Ya waktu belajar saya sudah lupa. Apalagi sekarang. Gitu ya. Silahkan bela. Coba saja. Istana. Hakubutsuk. Yonchik. Taman hiburan. Otera. Candi. Yama. Gunung. Mizumi. Danau. Kaigan. Pantai. Hatake. Kebun atau ladang. Ichiba. Pasar. Ya. Sudah? Nah sekarang kita lanjut. Berikutnya. Seperti biasa kalian mempelajari kata kerja ada tiga golongan. Kata kerja bahasa Jepangnya Doshi. Nanti perhatikan diulangan mungkin Pak keluarkan kata kerja serta perubahannya. Nah seperti biasa kata kerja ada tiga golongan. Yang pertama namanya Godang Doshi. Cirinya ada sembilan. Berakhiran Utsuru Bumunu Kugusu. Waktu kelas dua sudah Pak kasih selembaran yang itu. Ya jangan dihilangkan. Diperhatikan lagi. Dibaca. Jika Masih. Yang kedua Ichidang Doshi. Golongan dua. Berakhiran Iru dan Iru. Di akhir kata kerjanya. Terus yang ketiga ada Fuki Shoku Doshi. Itu golongan tiga. Ya itu kata kerjanya ada dua. Kuru dan Suru. Nanti menjadi Simas dan menjadi Simas. Kimas menjadi Simas. Dua ya. Kurunya menjadi Kimas. Surunya menjadi Simas. Itu yang golongan tiga. Ingat kata kerja golongan satu. Bentuk dasarnya ada sembilan ciri. Golongan dua. Bentuk dasarnya ada dua ciri. Golongan tiga. Kata kerjanya ada dua ciri. Dua jenis. Kuru dan Suru. Tidak ada ciri golongan tiga ya. Sudah seperti biasa ya. U-nya hilang. Tambah I. Tambah Mas. Itu yang kemarin. Nomo minum menjadi Nomimas. Di pertemuan kemarin ada Nomimasengka. Maukah minum. Itu di pelajaran pertama. Di pelajaran 41. Dai Yonjujika. Nah sekarang pelajaran ini. Kalian lihat pola di bawah. Itu ada pola kalimat. Itu polanya. Ya-ya nado des. Ya-ya nado ga arimas. Ya-ya nado ga imas. Apa itu pola ya-ya nado? Perhatikan. Silahkan dibaca. Penggunaan pola ya-ya nado des. Satu, untuk menjelaskan objek wisata yang ada di suatu daerah. Ya maaf ini. Di suatu daerah. Terus, dua, menyebutkan beberapa kata benda maupun keterangan lainnya. Tiga, menyebutkan beberapa benda saja pada pola ini sudah mewakilkan benda yang lainnya. Empat, dengan kata lain pola ini artinya koma, koma, dan lain-lain. Satu golongan. Kalau kalian menyebutkan kata kerjanya, kata kerja saja. Kalau menyebutkan bendanya, bendanya saja. Tapi satu golongan. Misalnya menyebutkan benda di kelas, itu saja disebutkan. Yang ada di kelas sudah mewakilkan yang lain bendanya. Kelas dua sudah ini. Ya-ya nado itu sudah. Terakhir, pola ini berbeda dengan partikel to. Kalau to itu dan. Ada yang masih bingung keterangannya? Coba siapa yang bisa menjelaskan nomor dua, menyebutkan beberapa kata benda maupun keterangan lainnya. Apa maksudnya itu? Untuk pola ya-ya nado des ini. Siapa yang bisa? Pak saya bingung ini nomor dua, maksudnya menyebutkan beberapa kata benda maupun keterangan lainnya. Maksudnya seperti apa? Mungkin ada temannya yang bingung. Silahkan yang bisa. Maksudnya ini menyebutkan beberapa kata benda. Jika kalian menyebutkan benda pakai ya-ya nado, itu benda yang lain sudah terwakilkan. Tetapi bendanya harus sama. Samanya apa? Sama golongannya. Spesiesnya sama. Misalnya menyebutkan benda di kamar kalian. Misalnya di kamar saya ada televisi, AC, dan tempat tidur. Berarti benda yang lainnya tidak kamu sebutkan. Sudah terwakilkan dengan benda tiga itu. Dengan pola ya-ya nado. Namanya saja koma, koma, dan lain-lain. Dan lain-lain itu harus sama. Misalnya di kebun binatang ada macan, gajah, beruang. Berarti binatang yang lain tidak kamu sebutkan. Sudah terwakilkan oleh tiga binatang itu. Pakai ya-ya nado, gak imas. Untuk benda hidup. Untuk benda mati, gak arimas. Nanti kita latihkan kalimatnya di Renxiu. Nah ini Renxiu Simasiu. Perhatikan di sebelahnya dengan di sampingnya. Sudah Pak buatkan terjemahannya ke Bahasa Indonesia. Siapa yang mau baca? Seperti biasa, Pak mau dengar. Yang lain ya, Pak harapkan yang lainnya. Yang lainnya. Ini aja dua orang. Coba ayu, Koma ayu, Rias Tuti ya. Hai. Silahkan. Yang pertama, Jakarta, Ni, Monasya. Taman mini, Nado ga, Taman mini, Nado ga, Arimas. Lanjut. Di Jakarta, Ada Monas, Taman mini, Dan lain-lain. Ni, Barini, Kutabici, Ya, Kertagosa, Ya, Batura, Sang, Nado ga, Arimas. Di Bali, Ada Pantai Kuta, Kertagosa, Gunung Batur, Dan lain-lain. Di kamar saya, Ada televisi, AC, Tas, Dan lain-lain. Nomor 4, Kiyositsu, Kiyositsu ni, Eka sang ya, Anita, Anita sang ya, Putu sang, Nado ga, Arimas. Di ruang kelas, Ada Eka, Anita, Putu, Dan lain-lain. Perhatikan yang nomor 1, Sampai 4 dulu ya. Nomor 1, Jakarutani, Monas, Taman mini, Nado ga, Arimas. Nah, Yaknya di sini, Kata keterangannya ada 2, Monas dan Taman mini. Yaknya pakai 1 saja. Kalau kamu menyebutkan keterangannya 3, Yaknya tambahkan lagi 1. Ya. Kalau 2, Keterangannya Yaknya 1, Perhatikan Nado nya langsung. Kalau 3, Kayak nomor 2, Barini kutabichi ya, Ketagosa ya, Batursa Nado ga Arimas. Kutabichi 1, Yak, Ketagosa ya, Batursa Nado ga Arimas. Perhatikan Arimas itu ada. Terus nomor 3, Watashi no Heya ni, Terebi ya, Eakong ya, Kabang Nado ga Arimas. Itu menyebutkan 3 juga. Pertama, Terebi, Televisi, Eakong, AC, Kabang, Tas, Nado ga Arimas. Itu yang lain-lain. Berarti ketiga ini sudah mewakilkan benda yang ada di kamar kalian. Itu maksudnya. Ya, Ya itu. Bendanya harus yang ada di kamar. Jangan kamu mobil, Isi disini kan ga mungkin mobil ada di kamar. Mungkin mobil-mobilan ada. Misalnya di kamar saya ada tas, Ada mobil, Ada AC gitu kan ga nyambung. Misalnya di kamarnya ada mobil. Ya, Mungkin di garasi ada mobil, Sepeda, Motor, Dan lain-lain. Itu nyambung. Kalau nama benda ya benda saja. Terakhir ini nomor 4 untuk benda hidup. Kyo Shitsu ni Eka Sang ya. Ingat nama orang pakai Sang. Kyo Shitsu ni Eka Sang ya. Anita Sang ya. Putu Sang. Nado ga Imas. Perhatikan ini ada Imas. Dan Arimas. Arimas untuk benda mati. Imas untuk benda hidup. Eka Sang. Anita Sang. Putu Sang. Nama orang. Kyo Shitsu di ruang kelas. Berarti ruang kelas itu sudah terwakilkan oleh tiga orang ini. Walaupun masih banyak nama yang lain. Itu maksudnya. Pola Ya Ya Nado Des. Paham? Misalnya di kebun binatang kamu menyebutkan banyak ada binatang di sana ya. Kamu sebutkan tiga saja sudah mewakilkan kebun binatang itu. Itu maksudnya. Tapi dengan catatan benda yang kamu sebutkan atau keterangan yang kamu sebutkan harus sama. Kelas dua sudah pernah ini. Contoh lain. Di rumah saya ada ayah, ibu, kakak. Jangan kamu sebutkan di rumah saya ada ibu, televisi, kakak. Itu televisinya ga masuk. Itu kan menyebutkan orang. Itu maksudnya satu golongan. Yang tadi penjelasannya ya. Ada yang bingung? Ada yang bingung? Nah sekarang lihat disini yang bisa. Biar enggak mangut-mangut aja tadi. Ini terjemahkan kalimat berikut ke bahasa Indonesia. Indonesia gode. Silahkan tolong ke dalam bahasa Indonesia. Silahkan. Hakubutsuka itu kebun musyumnya. Medua kabang no nakani, syaifu ya, hong ya, jisho na do ga arimas. Tiga, ya. Sintia Dewi, silahkan. Nomor bebas. Baca dulu seperti biasa. Nomor satu, Pak. Ya. Di Ubud ada musyum arma, istana Ubud, pasar Ubud, dan lain-lain. Iya. Ubud ada musyum arma, ada Puri Ubud, ada pasar Ubud. Dan lain-lain. Nah, na do ga arimas di sini dan lain-lain itu menyebutkan objek wisata yang ada di Ubud ini sudah mewakilkan tiga tempat. Padahal masih banyak lagi. Biar kamu enggak panjang lebar, di Ubud ada ini, ada ini, biar enggak kepanjangan. Ya, disebutkan tiga saja. Dengan pola ya-ya na do. Ingat ya-ya na do itu titik-titik, koma, titik-titik, koma, dan lain-lain. Satu golongan. Kalau yang nomor satu ini menyebutkan objek wisata saja, ya objek wisata saja ditulis gitu maksudnya. Kalau nomor dua menyebutkan benda apa, benda apa saja. Tiga menyebutkan binatang, binatang saja gitu. Jangan dicampur dia. Nomor dua. Kabangno nakani. Ini materi kelas dua, semester ganjil waktu kalian kelas dua. Naka itu di dalam. Di tengah. Di dalam tas, saifu dompet, hong buku, jisyo kamus. Ada dompet, buku, kamus, dan lain-lain. Padahal masih banyak lagi ya. Pensil, pen, penggaris gitu masih banyak. Nomor tiga, ini menyebutkan binatang. Lihat di belakangnya pakai imas dia. Silahkan, Nopal Aprilia. Silahkan dibaca. Kedengeran ya. Oke, Nopal Sun. Tadi angkat tangan. Ya, coba Nopal. Sudah kedengeran, Pak? Ya, silahkan. Di kebun binatang ada gajah. Terasih lagi dikit ya. Di kebun binatang ada gajah. Baca dulu, baca. Bahasa Jepang ya, baca. Dobutsueng ni zoya toraya orang hutan nadoga imas. Di kebun binatang ada gajah, harimau, orang hutan, dan lain-lain. Iya. Dobutsueng ni zoya toraya orang hutan nadoga imas. Zoya itu gajah, tora macan, orang hutan, orang hutan. Kelas dua sudah, Pak, kasih nama binatang. Ya, jika masih catatannya. Seperti biasa ya. Kalau nggak masih ya ketawa saja kalian. Sudah lengkap sekali karena materi kelas satu, dua, tiga itu nyambung dia. Kelas satu, kata dasar semua, dan bilangan itu nyambung. Di kelas dua pasti keluar juga. Nanti di kelas tiga pasti ada membahas yang di kelas dua. Nyambung materinya. Makanya catatannya jangan dikemanakan. Jangan dibawa kemana. Kayak lembaran yang Pak Asih fotokopi itu dibaca. Kata sifat, kata kerja itu nyambung terus. Sudah Pak bilang kelas tiga kamu materinya bercakap-cakap terus ya. Ada jadi guiding, ada di FU, ada di restoran itu. Nomor empat, terakhir. Sintia Dewi. Coba. Di rumah saya ada ibu, ayah, kakak laki-laki, dan lain-lain. Di rumah saya ada ayah, kakak laki-laki, dan lain-lain. Itu menyebutkan anggota keluarga. Kan gak mungkin di rumah saya ada ayah, ibu, anjing. Gak mungkin, ya. Masa disambung mereka. Kalau binatang ya binatang saja. Yang tadi pola yak-yak nadonya ada yang ditanyakan? Pola yak-yak nadonya yang tadi. Ada? Itu gampang ya, tinggal ditambah koma, koma, dan lain-lain. Ingat, dia satu kelompok. Satu golongan. Kalau benda di ruangan, itu saja. Kalau nama binatang, nama binatang saja. Objek wisata, ya objek wisata saja. Ingat, kalau objeknya dua, yaknya satu, langsung tambah nadu. Kalau objeknya tiga, yaknya dua, langsung tambah nadu. Kalau benda hidup, gak imas. Oh, gak imas. Kalau benda mati, gak imas. Gak arimas, ya. Kebalik. Imas hidup, arimas, benda mati. Nah, sekarang masuk pola yang kedua. Itu di bukunya ada lagi. Silahkan dipelajari. Part lima, part lima. Dai Yonju Goka. Pelajaran empat lima. Di Sakura tiga. Yang punya. Yang gak punya, Pak. Lihat, ini bengong. Kalian harus aktif pinjam, ya. Kalau gak mau untuk kopi, ya pinjam. Di kakak kelas yang sudah tamat, pasti semua punya. Kalian di rumah saja, gak mau kemana-mana. Harus dipinjam, ya. Nah, sekarang lanjut pola kalimat. Kotoga dekimas. Nah, ini lagi kata kerja lagi. Kalian belajar kata kerja lagi. Pola ini digunakan untuk menyatakan bisa. Bisa makan, bisa menonton, bisa minum. Kalau kemarin kan maukah, ayo, itu kata kerjanya. Ayo makan, ayo minum. Maukah makan, maukah minum. Kan itu kemarin. Sekarang bisa makan, bisa minum. Misalnya, apakah di Bali saya bisa makan lawar? Itu biasanya orang Jepang. Apakah di rumah saya bisa tidur? Kalau kalian bisa tidur di rumah? Bisa, ya. Sekarang kita lanjut. Di bawahnya. Kata kerja bentuk dasar, bentuk kamus. Berakhiran vokal U. Buka lagi fotokopian yang tadi. Ada yang memperlihatkan, ya. Itu vokal U. Yang golongan satu ada sembilan ciri. Golongan dua, dua ciri. Golongan tiga kata kerjanya langsung. Kuru dan suruh. Nah, di sini menggunakan partikel D. Yang artinya D. Menyatakan letak tempat. Ingat, keterangan D dalam bahasa Jepang ada dua. Partikel Ni dan partikel D. Tiga, menyatakan kondisi di suatu tempat untuk melakukan suatu kegiatan. Berarti kata kerjanya bergerak. Sekarang ya enggak. Saya makan nasi, segitu saja. Sekarang apakah di restoran Sakura bisa makan sushi? Pola ini menyatakan bisa dapat. Untuk kata kerja. Berarti kata kerjanya nanti kamu sambung ke bentuk kotogak dekimas. Kotogak dekimaseng. Kotogak dekimaska. Apakah bisa? Bisa? Tidak bisa. Nah, lihat di bawahnya. Kata kerja yang digunakan sekarang adalah bentuk dasarnya lagi. Yang di fotokopi yang belum kamu ubah ke bentuk emas. Itu namanya bentuk dasar ya. Biar enggak bingung ini. Contoh, nomor satu. Dasar katanya nomu. Kalau kamu ubah ke bentuk emas apa? Jangan lihat contohnya. Pak mau tanya nomu, ubah ke bentuk emas. Menjadi? Nomimas. Itu artinya minum. Kalau tidak minum. Nomimaseng. Apakah minum? Nomimaska. Maukah minum? Kemarin ini kalimat ajakan. Nomimasengka. Ayo minum. Nomimasio. Ya, bagus sekali. Nomimasio. Sekarang, bisakah minum? Itu polanya sekarang. Bisa minum, bisa makan, bisa pergi. Bisa. Tinggal isi kata bisa, tetapi kata kerjanya pakai kotogak dekimas. Perhatikan contoh. Silahkan siapa yang mau baca. Empat contoh ini. Ya, Nova. Nova. Nomu kotogak dekimas. Tak kedengeran ya. Silahkan Nova. Silahkan. Sudah kedengeran, Pak. Sintia Dewi. Nova tidak kedengeran. Nomu kotogak dekimas. Bisa minum. Oyogu kotogak dekimas. Bisa berenang. Nyiru kotogak dekimas. Bisa menonton. Taberu kotogak dekimas. Bisa makan. Coba Yulia tuti tadi. Yulia tuti. Silahkan. Ya, Yulia tuti, Sang. Kedengeran, Pak. Ya, silahkan. Nomu kotogak dekimas. Bisa minum. Oyogu kotogak dekimas. Bisa berenang. Miru kotogak dekimas. Bisa menonton. Taberu kotogak dekimas. Bisa makan. Ya, itu empat contoh ya. Dekimas itu berarti bisa. Polanya gimana, Pak? Nanti misalnya, apakah di taman mini saya bisa berfoto dengan beruang gitu misalnya. Ya. Apakah di Bali Safari saya bisa menaiki gajah? Itu misalnya. Kalau kemarin kan maukah menaiki gajah? Kan itu polanya. Ayo naik gajah. Itu kemarin misalnya. Kalau tinggal kamu ganti negatifnya tinggal di belakangnya saja. Dekimas menjadi dekimaseng. Dekimaska. Tinggal itu saja. Bisa minum? Tidak bisa minum. Dekimaseng. Itu saja. Nah, sekarang seperti biasa sudah Pak buatkan pola kalimatnya lagi. Ini maaf ya ada salah ketik. Artinya sudah ada di sampingnya. Bersatu kutabichi dek safing oksuru koto ga dekimasu. Ubudokyudeng dek legong dansu wo miru koto ga dekimasu. Kintamani dek nani oksuru koto ga dekimasuka? Itu pertanyaannya. Bali Safari dek zouni noru koto ga dekimaseng. Sanur bichi dek sunrise o miru koto ga dekimasu. Silahkan yang mau baca lagi. Artinya sudah ada di sebelahnya. Belasang Belasang Silahkan dibaca. Kutabichi dek safing oksuru koto ga dekimasu. Di pantai kuta bisa bermain surfing. Ubudokyudeng de legong dansu o miru koto ga dekimasu. Di Puri Ubud bisa menonton tarilegong. Kintamani dek nani oksuru koto ga dekimasuka? Di Kintamani bisa melakukan apa? Safari dek zouni noru koto ga dekimaseng. Di Bali Safari tidak bisa menaiki gajah. Sanur bichi dek sunrise o miru koto ga dekimasu. di pantai sanur bisa melihat sunrise. Sudah perhatikan yang Pak huruf merahkan. Yang warna merah. Itu kata dasarnya semua. Yang biru nomor empat itu merah seharusnya salah mewarnai. Yang nomor tiga ada kata nani. Nani itu menyatakan apa? Nani oksuru. Suru itu golongan tiga. Apa yang bisa dilakukan? Nani oksuru koto ga dekimaska. Bertanya dia ya. Dekimaska itu ya. Apa yang bisa dilakukan di Kintamani? Misalnya di Kintamani bisa melihat gunung batur. Batur sang o miru koto ga dekimas. Intinya kalau kata kerja ada kata bisa kalian menggunakan kata kerja dasar ditambah koto ga dekimas. Itu aja polanya. Gampang ini daripada bentuk yang kemarin. Lebih gampang. Tinggal hapalkan pola kalimat kata kerjanya untuk yang bentuk dasar tinggal tambah koto ga dekimas. Ada yang ditanyakan yang masih bingung? Tinggal ditambah yang foto kopi semua tinggal tambah koto ga dekimas artinya bisa. Bisa istirahat ya sumu dasar katanya tambah koto ga dekimas. Bisa istirahat bisa pergi iku ikimas ikimasengka itu maukah pergi ikimasyo ayo pergi sekarang bisa pergi iku koto ga dekimas tinggal ditambahkan koto ga dekimas. Kata kerja dasarnya ya jangan bentuk mas ya kamu tak hati itu beda kalau yang mas yang baru bentuk mas yang kemarin. Nah sekarang ada enam silahkan lagi. Oke. 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 Sintia Dewi Belum. Yang lain. Ini ini saja yang lain kemana ini ya. Tadi ibunya juga yang lain kemana gitu. Ini ini saja anggotanya. Sri Wah Yuni. Sudah kedengaran pak? Ya sudah silahkan nomor bebas atau baca saja semua dulu biar terbiasa ya biar gak lama kamu udah gak baca. Silahkan. Uluwatu de kecaku dan suwo miru kotoga dekimasu. Yang kedua Bali safari de orang utanto isu ni sasyo soru kotoga dekimasu. Ubudo ichiba de omigaye o kau kotoga dekimasu. Amed de naniyo suru kotoga dekimasu. Dekimasu ka. Nomor 4. Oh maaf Amed de naniyo suru kotoga dekimasu ka. Intamani de safinu suru kotoga dekimasueng. Lofina bici de iru kao miru kotoga dekimasu. Yang nomor 1. Di Uluwatu bisa melihat tari kecap. Iya. Uluwatu de kecapku dan suwo miru kotoga dekimasu. Di Uluwatu bisa menonton tari kecap. Miru miru golongan dua dia. miru itu mau nonton atau melihat. Nomor dua atau nomor yang lain bebas. Iya Nova. Sudah kedengeran pak. Iya. nomor 4. Amade Nani O suru kotoga dekimasuca di Amed bisa melakukan apa? Coba ulang lagi sekali. Amade Nani O suru kotoga dekimasuca di Amed bisa melakukan apa? Iya. Apa yang bisa dilakukan di Amed atau di Amed bisa melakukan apa? Lanjut. Sintia Dewi. Nomor 6 pak. Iya. Lovina Bici Nomor 2. Bali Safari Orang Utan To Isyoni Shasing O Toru Kotoga dekimasuca Di Bali Safari Bisa berfoto bersama To Isyoni itu bersama Bersama orang Utan Shasing itu memotret Shasing O Toru berfoto atau memotret Bali Safari Orang Utan To Isyoni Shasing O Toru Kotoga dekimasuca Di Bali Safari bisa berfoto bersama orang Utan Nomor 3. Ubudo Ichibade Omiyage O Kau Kotoga dekimasuca pasar Ubud bisa membeli oleh-oleh Kata dasarnya Kau Golongan 1 Godang dosinya punya ini Golongan 1 Kau Kaimasuca Omiyage oleh-oleh Nomor 5. Kintamani de Shafi Oh Suru Kotoga deki maseng Di Kintamani tidak bisa bermain surfing ya orang gak ada pantai disana ya Shafi Oh Suru Kotoga deki maseng Perhatikan deki maseng dia maseng maseng berarti kalimatnya tipe yang negatif ya kalau maseng negatif maska bertanya ada yang ditanyakan ada yang masih bingung coba perhatikan yang slide tadi yang disana ada museum dan kebun binatang itu kebun binatangnya do but sueng ya salah ketik Pak tadi kebun binatang do but suen gitu tulisannya kalau yang museum baru haku but sukan ini untuk gininya ya di slide nya salah ketik mungkin di bukunya sudah benar kalian ya ada yang masih bingung berarti hari ini kalian mempelajari dua pola satu pola yak yaknado yang kedua kotoga dekima satu menggunakan kata keterangan lagi satu menjelaskan bisa dan tidak bisa pada suatu objek wisata menggunakan kata kerja ingat kata kerja tiga dihafalkan golongan satu apa golongan dua apa golongan tiga apa minggu depan dilanjutkan lagi ya ada yang bingung atau yang pusing tidak ya ingat lagi sekali bukunya dibaca itu kelas tiga huruf Jepang semua waktu luang kamu isi diatasnya huruf romanjinya bacaan dari bacaan tersebut karena huruf Jepang kamu masih bingung ya Pak saya bingung cara bacanya makanya dilatihkan terus sudah ada yang bertanya atau masih bingung kalau tidak hari ini Pak Akhiri terima kasih banyak tolong belajar yang lebih giat lagi ya mudah-mudahan suasananya cepat berlalu seperti ini ya semoga normal kembali sudah kalau tidak Pak Akhiri dengan Pak Rame Santi Om Santi 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 Om Sayonara Mata Raishu selamat menikmati selamat menikmati